Hai Halo Halo, aku Sasha Niskela Anak disini juga ada aku, nama aku Nateli Oke, eh, halo Siang, eh, sorry masak sebut Kamaku ya? Halo teman-teman Nama aku Ardi Hai, gue Nadia Hai, gue Dila Halo, aku Obi Sekarang kita mau nge-review Makanan Imblet Imblet Masih lagi gue tau Ini makan yang pertama ya? Oke Wow, sayur lo deh Ini tuh apa ya? Ini tuh kayak Manisan gitu gak sih? Tapi berbagai macam buah Yang hijau ini tuh apa ya? Bahwa ini Dari pada Gini Hmm Ini laramannya kayaknya Hmm Lebih kok Habisiin, habisiin Enggak Oh ini salap Suger Fresh Ini kayak bukan salap Ini gak bisa dikunyah Nasi yang baik Gede banget Ada air, air, air Terus ada ini nih Ya Hahaha Cuma yang rasanya Hmm Eh, apa ini? Apa ini? Eh, ada bijinya Gue merinding makan yang ini Benerkan merinding loh, Sobat WNKOM Ini apa sih? Nah Isan Enak Masih, masih banget Hahaha Masih lah deh Iya Pahal dulu nih Gimana? Hahaha 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 Ada tesuk gak sih? Hahaha Hahaha Tanpa buang-buang waktu Kita makan yang Enggak deh Apa ini ya? Ini gak bisa dimakan gak sih? Harus dimakan ya Ini ya Ini rambut aku Hahaha Gue pengen diselop deh Oh iya rambut Hahaha Ya Kiwi Ya sih bukan deh Enggak bukan Tetap Gila Gila Jangan Jangan Gila Tentu Hahahaha Hahaha Tentu Tentu Bumbu rujak gitu kan? Iya, bumbu rujak Sangat minimalis sekali sobat.com Pelit ah Dikit buat ini, tapi apa ini? Oke makannya kedua, boleh? Oke, ini Kok cokelat-cokelat gini? Dari bentuknya apa ya? Oke Tapi ini namanya kue keranjang, ini kue wajib buat di in black Ya gula, manis Manis Lagi Gila, kayak dodol sih bener Tapi kalo dodol biasanya itu kan yang biasa buat tunggu gue di pasar atau apa kan Kadang makan lo perlu ekor Kelukunya yang lebih Lebih minyak gitu Biar ga ninggalin lengket di gigi lo Lalu ninggalin sesuatu yang ga enak semenurut lo deh Tapi kalo kue keranjang Memang, ya gue ga begitu paham sih tentang kue keranjang itu seperti apa Tapi after test dari kue keranjang itu Pada saat lo bikin dan lo telen Itu manisnya tuh kayak masih biasa banget Itu enak kayak kue keranjang Kalo gue sih ga begitu suka karena Manis banget Manis banget Manis banget Kalo ini aku suka makan lagi ya coba ya Makanis sih soalnya Lampar Siap Udah dua guys Oke Wah ini apa nih? Dari bentuknya rada serem ya dari warnanya Masa Jika Iya Amang ga boleh dimakan Belum lima menit Mulai 5 menit Iya gue takutnya malah harus dibelah gitu Pake tangan Tapi iiii keras setelahnya iya keras cuman ini rasanya kaya makan ini apasih kaya kain velvet gitu aduh dari tadi gua menebak ini bakal atum tapi nyata manis semua ini kain ga sih? ini kain ini ada jainannya oh ini kain ya? langsung di jujit hahahha 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 hahah ini aku oh ini ga ada gigi ternyata ini kemiri kemirinya lah ini namanya buah bersik guys ini bersik oh ga bisa ngelepas asem asem rasanya tapi asem tapi manis banget tapi asem dia manis gimana ya manis banget cuman asem gimana tuh jelasinya asem iya kok kaya gula jawa yadih? iya nii ini kaya asem kaya gini kaya gula jawa kaya dodol kaya gula jawa bikin makin ding dong enakan yang merah next next tuh ada asem asemen wow ini sih kayaknya di semua iya sih kayak model-model kayak gini tuh di hari raya apapun agama apapun itu pasti ada 500 poin ada logo Pancasila nya kalau ini enak manisnya pas i love i love Enak Iya, enaknya Itu bentuknya lucu, bener-bener dibentuk kayak jeruk gitu Sampai ada ukiran-ukiran gitu Enak-enak, enak kali nih Ini kalau manis, kalau banyak gula Enak kali Minta 10 deh Buat gue bungkus Selanjutnya ada permen Ada warna ungu Hijau Merah Aku coklat yang 500 Itu Dari 10, 8 Oke Kalau aku yang merah Merah yang mana? Yang buat persi Kamu gak suka Iya, gak mau gak suka Kalau gue sih gak tau ya Gue bawaan anak-anak kayaknya ya Gue tuh suka banget sama ini sih tadi yang Permen yang jeruk tadi Soalnya Rasanya emang general banget Dan kayak bakal semua orang aja suka gitu Dan itu Tapi beda sama Yuppie gitu Ini tuh kayak satu level diatasnya lebih enak gitu Gak tau sih gue suka banget sama itu Kalau gue dari sekian dari tadi yang saya jika kita ya Yang paling gue suka Sama kayak lu si permen tadi Si permen Si permen jeruk Enak banget Itu permennya padat Dan gak lengket di gigi lo Kedua sama si permen juga Spermennya sari buah-sari buah Itu freshness Di mulut Tapi kalau makan gue Kayak Sari buahnya itu tuh Serasa itu Entah itu emang dibuat Dari sari buah beneran Atau memang dari Minuman serbu kemasan Apa itu enak Seger di mulut Dan itu sebab gue jadi dessert dan kemakan Kalau aku Paling suka Yang Hmm Coklat koin sih Yang masih paling bisa kemakan ya Tapi kalau yang bener-bener Nuansa imlek banget sih Mungkin aku Sebenernya aku rada suka yang merah itu Buah peach Ini aku Ini aku Ini aku Kalau gue maaf kan suka yang manisan yang pertama Yang kuning Kayak rambutan pertama kali itu Kayak rambutan Enak Itu manisan pas Enak terus ada teksturnya gitu Jadinya Enak timur buat orang lain Hmm hmm Jadi Nilainya 9 Kalau gue pribadi suka yang Yang Boleh dua nggak Boleh Boleh Yang jeruk Terus Jeruk suka enak ya Ya suka Yang jeruk Terus yang Permen Basic lah ya Cukup banget Terus sama yang ini sih Kalau dari manisan Karanya 2 3 deh boleh Bonus Terus kalau yang dari manisan Gue pribadi suka yang salak Enak seger sih menurut gue Oplah Kamu suka coklat Ya Kalau dihitung 1 sampai 10 Kamu kasih 9 berapa 8 deh Untuk makanan coklatnya Suka banget coklatnya Kami berdua mengucapkan selamat Hari Raya Imlek 2021 GONGSI FACAI GONGSI FACAI GONGSI FACAI Bye Bye Selamat Hari Raya Imlek 2021 GONGSI FACAI GONGSI FACAI Wuuu Eh Gua Gua megang garu Tapi gua tutupin GONGSI FACAI